Meski pemerintah telah mengeluarkan harga eceran tertinggi minyak goreng, namun para pedagang di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah menjualnya dengan harga Rp20.000 per liter. Pedagang beralasan tak bisa mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah lantaran pasokan minyak goreng yang didapat dari distributor harganya tinggi. Kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng oleh pemerintah pusat rupanya belum bisa diterapkan di sejumlah wilayah di tanah air. Pedagang di Pasar Keringfangi, Desa Hampalit Kecamatan Katingan, Hirir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah menjual minyak goreng dalam kemasan dengan harga Rp20.000 per liter. Minyak goreng kemasan 2 liter dijual dengan harga Rp40.000 dan untuk minyak goreng 5 liter kemasan jeriken dijual Rp115.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah berlangsung selama 15 hari akibat pasukan minyak goreng yang didapat dari distributor harganya tinggi sementara keuntungan yang didapat minim. Atas kenaikan harga tersebut, pedagang juga telah memesan minyak goreng bersubsidi, namun hingga kini belum juga datang. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata, INews, melaporkan.